Eternal Secret King Season 145 Bab 1441, tatapan kemarahan Fajra tidak dapat dibandingkan dengan pandangan bodhisattva yang direndahkan. Kebencian Yan Bei Chen terhadap rahasia surgawi berasal dari kematian Qin Pianran. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti Qin Pianran pergi. Rahasia surgawi adalah salah satu pembunuh yang membunuh Qin Pianran. Tanpa ramalan rahasia surgawi, lokasi Yan Bei Chen dan Qin Pianran tidak akan terungkap dan pedang abadi secara alami tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang mendukung rahasia surgawi, bahkan jika itu adalah entitas besar seperti Istana Enigma, Yan Bei Chen pasti tidak akan melepaskannya. Jika Yan Bei Chen menyerang Istana Enigma kali ini, dia pasti akan memulai pembantaian dan pertempuran besar akan pecah. Alasan mengapa Suzimo ingin segera bergegas ke Istana Enigma bukan karena dia khawatir dengan pembantaian Yan Bei Chen. Dia khawatir tentang keselamatan Yan Bei Chen. Meskipun Yan Bei Chen memperoleh gelar Asura, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai seseorang dari Sekte Iblis. Dia adalah kebencian Kaisar Iblis Kedua, seseorang yang sendirian dan membenci seluruh dunia, dia tidak akan terlibat dengan sekte atau faksi manapun. Baginya, satu-satunya hal yang penting adalah kebencian. Meskipun dia didukung oleh dua teknik jahat dari Sutra Kebencian dan Sutra Asura, hampir tidak mungkin bagi Yan Bei Chen untuk menantang Istana Enigma sendirian. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kultifasi Yan Bei Chen seharusnya masih berada di ranah tubuh bersama. Istana Enigma adalah sekte paling misterius dan terbesar di dunia kultifasi. Itu didirikan dan diturunkan oleh Periling Long di era kuno. Sepanjang sejarah, sekte super yang tak terhitung jumlahnya menghilang di pasir waktu tanpa jejak. Namun, Istana Enigma tetap berdiri. Meskipun Istana Enigma jarang ikut campur dalam urusan dunia kultifasi, semua sekte super di dunia kultifasi, baik itu sembilan sekte abadi, tujuh sekte iblis atau enam biara Buddha, tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Istana Enigma. Prestise dan status Istana Enigma tidak tergoyahkan di dunia kultifasi. Periling Long adalah istri kaisar manusia. Istana Enigma lebih seperti tanah suci bagi manusia. Siapa Yan Bei Chen? Dia adalah Asura, iblis yang mencapai daunnya dengan membunuh. Orang bisa membayangkan hasil dari iblis yang menantang tempat suci umat manusia. Bahkan jika Patriark Istana Enigma tidak muncul, fondasi Istana Enigma saja bukanlah sesuatu yang Asura bisa pertahankan sendirian. Lebih penting lagi, rahasia surgawi adalah lawan yang sangat menakutkan. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Biksu Daming di lembah surga dan bumi, semua orang akan menjadi bidak catur rahasia surgawi yang disiapkan untuknya. Sebelumnya, rahasia surgawi diburu oleh Yan Bei Chen dan melarikan diri kembali ke Istana Enigma dengan panik. Dia tidak siap dan hanya melukai Yan Bei Chen dengan parah. Mengingat kecerdasan rahasia surgawi, dia pasti akan mengharapkan Yan Bei Chen untuk kembali. Dia pasti sudah mempersiapkan segalanya dan membuat jebakan, menunggu Yan Bei Chen melompat sehingga dia bisa mengubur yang terakhir di Istana Enigma. Yan Bei Chen tidak bodoh. Bukannya dia tidak memikirkan hal itu. Namun, dia sudah jahat dan kebencian di hatinya menang. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa ada bahaya yang tak ada habisnya di depan, bahkan jika dia harus dihancurkan berkeping-keping dan roh esensinya dihancurkan, dia akan membunuh jalannya ke Istana Enigma untuk membalas dendam untuk Kin Pian Ran. Hanya ada kebencian di hati Asura, bukan hidup dan mati. Karena itu, Su Zimo harus pergi ke Istana Enigma. Di sisi lain, karena tidak ada berita dari Lin Suanji, dia bisa menanyakannya ketika dia berada di Istana Enigma juga. Tentu saja, Biksu Daming baru saja menyebutkan bahwa Istana Enigma mungkin memiliki cara untuk menghilangkan lencana pembunuh ras anggur darah. Tidak peduli apa, dia harus menuju ke Istana Enigma. Saat itu, aura yang sangat kuat meledak dari tubuh Ming Zen. Seolah-olah belenggu lain di Ming Zen telah dipatahkan. Setelah memasuki alam tubuh bersama, dia melepaskan diri dari belenggu surga dan bumi sekali lagi dan umurnya diperpanjang hingga 20 ribu tahun. Awalnya, Ming Zen kurus dan rapuh. Sekarang dia berada di alam tubuh bersama, dagingnya berangsur-angsur terisi dan wajahnya yang kuning layu berangsur-angsur berubah menjadi kemerahan. Kekuatan hidup Ming Zen meningkat. Dia memegang lentera hijau di telapak tangannya. Api lentera hijau berangsur-angsur menjadi tenang dan memancarkan cahaya redup yang menyatu dengan aura Ming Zen. Tatapan Biksu Daming mendarat di Ming Zen dan matanya berbinar. Sungguh aura budis yang murni. Biksu Daming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia merasakan dengan hati-hati dan terkejut. Dia benar-benar memperoleh warisan Siti Garba Bodhisattva. Itu benar. Su Zimo mengangguk. Itu luar biasa. Biksu Daming mengangguk sedikit. Tanpa belas kasih, kemurahan hati, dan keberanian yang besar, tidak mungkin dia mendapatkan pengakuan dari Siti Garba Bodhisattva. Biksu muda ini tidak buruk. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Penilaian Biksu Daming sangat luar biasa. Saat itu, Ming Zen membuka matanya dan berdiri perlahan dengan senyum tipis. Matanya jernih dan cerah tanpa kotoran. Mata itu sepertinya memiliki kekuatan mulia yang misterius dan kebajikan tertinggi yang bisa menenangkan hati seseorang dan mencerahkan semua makhluk hidup. Bahkan Biksu Daming memalingkan kepalanya tanpa sadar setelah menatap mata Ming Zen untuk sesaat. Tatapan marah Fajra tidak bisa dibandingkan dengan tatapan rendah dari Bodhisattva. Saya akhirnya menyaksikan itu hari ini. Biksu Daming meratap. Itu adalah pepatah klasik di biara-biara Buddha. Tatapan marah Fajra bisa menaklukkan sekelompok iblis. Namun, tatapan rendah Bodhisattva menyebarkan belas kasih ke seluruh enam jalur reinkarnasi. Secara kebetulan, Biksu Daming membudidayakan empat Fajra. Adapun Ming Zen, ia mewarisi warisan Bodhisattva Siti Garba. Alasan Biksu Daming menyadari itu adalah karena dia memalingkan kepalanya tanpa sadar setelah bertemu dengan tatapan Ming Zen. Ini tidak berarti bahwa kekuatan tempur Ming Zen bisa dibandingkan dengan Biksu Daming. Namun, Biksu Daming kalah dalam hal pemahaman agama Buddha. Kalian bisa pergi. Saya masih ingin tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Biksu Daming berdiri di puncak tujuh pembunuhan dan melihat kekejauhan, melambaikan tangannya. Ada puluhan ribu makhluk ras Blutfin yang terkubur di Six Stars Mountain, termasuk puluhan sosok perkasa dan enam leluhur setengah bela diri. Tidak mungkin Biksu Daming akan kehilangan garis keturunan seperti itu. Saat Suzimo merenung, Biksu Daming tiba-tiba berkata, selain itu, Anda harus berhati-hati terhadap mereka yang memolah sutrafian pemurnian darah mulai sekarang. Hmm, sedikit mempersempit pandangannya, Suzimo bertanya, termasuk kamu. Termasuk saya. Biksu Daming menjawab dengan acuh tak acuh. Saya sudah mendapatkannya. Suzimo menganggup dan bersiap untuk pergi. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan dengan lembut mengangkat rambut panjang Biksu Daming, memperlihatkan bekas luka darah tipis di gelabelannya. Suzimo mengerutkan kening saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia tiba-tiba memikirkan tebakan yang sangat berani tentang Biksu Daming. Ayo pergi, saudara muda. Saat itu, kata Mingzen. Mengambil nafas dalam-dalam, Suzimo menyembunyikan spekulasinya di lubuk hatinya dan bersiap untuk memeriksanya ketika dia memiliki kesempatan. Baiklah. Suzimo menjawab sebelum pergi bersama dengan Mingzen. Apakah ada sesuatu di pikiranmu, saudara junior? Ketika Mingzen melihat bahwa Suzimo terganggu, dia melirik ke samping dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak. Suzimo menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan Biksu Daming lagi. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya siap untuk melakukan perjalanan ke Istana Enigma. Apa rencanamu mulai sekarang? Tidak banyak. Saya hanya ingin kembali ke lembah pemakaman naga untuk mengunjungi tuan. Mingzen berkata dalam-dalam, tapi tidak perlu terburu-buru. Saya akan mengirim pesan ke Biara Dapamkara untuk memberitahu mereka bahwa saya aman dan menemani Anda ke Istana Enigma untuk melihatnya. Petik 2. Dia tahu bahwa Suzimo mungkin menuju ke Istana Enigma untuk sesuatu yang penting. Karena itu, dia memutuskan untuk bepergian bersama untuk melihat apakah dia bisa membantu. Baiklah. Suzimo tidak menolak. Keduanya menyalurkan kekuatan Dharma mereka dan melakukan perjalanan dengan sekuat tenaga. Bab 1442, kata-kata Kaisar Manusia. Sekte Boneka. Kedua kepala busuk itu meringkuk bersama. Kenapa kau mencariku? Aku tidak pergi. Si Jian menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan menjawab dengan tegas. Ini akan menjadi makam yang menakjubkan. Little Fatih mengeluarkan kulit binatang yang kusut dan berkata secara misterius, Lin Suanji mengirimi kami peta harta karun ini dan mengundang kami untuk menjelajahinya. Pikirkan tentang itu, bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, betapa luar biasanya makam ini. Kembali di tanah warisan Dao, Lin Suanji menemukan sarang seputum naga astral dan memasuki makamnya sendiri. Dia juga ahli dalam hal ini. Mencibirkan bibirnya, Si Jian menjawab, Sejak kapan kamu begitu dekat dengan Lin Suanji? Kenapa aku tidak tahu? Kau mengatakan itu. Kembali di miriat Phenomenon City, kami bertarung bahu-membahu dengannya dan kami memiliki beberapa ikatan. Little Fatih berdebat dengan tergesa-gesa. Aku tidak pergi. Anda pasti menjebak saya lagi. Petik 2. Si Jian menggelengkan kepalanya. Selama ini, aku telah menemanimu ke banyak makam. Bahkan jika kita tidak berbicara tentang hidup dan mati, kita telah melalui suka dan duka bersama. Fatih, kamu terlalu tidak jujur. Anda tidak pernah berbagi barang bagus dengan saya. Petik 2. Aku pasti akan membaginya denganmu kali ini. Little Fatih menjawab dengan ekspresi tegas, Aku bersumpah aku pasti akan memberikannya padamu jika aku menemukan sesuatu yang bagus kali ini. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Ragu-ragu sejenak, Si Jian mengambil peta harta karun dan menatapnya lama sebelum mengerutkan kening. Tempat ini berada di Heaven Expanding Mountain Rang. Itu cukup dekat dengan Istana Enigma. Tidak apa-apa, masih ada Lin Suanji, kan? Little Fatih mengibaskannya. Dengan dia mendukung kita, tidak ada yang akan tahu. Sekte Gadis Murni. Di dalam ruangan, seorang wanita menawan duduk di dekat jendela. Dia mengenakan jubah tawis putih lembut yang menonjolkan sosoknya yang sempurna. Itu melengkung dan indah. Wanita itu menopang dagunya di satu tangan, tampak terganggu dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Bibi Gu, kamu mencariku. Saat itu, seorang gadis berbaju merah muda memasuki ruangan. Saat gadis berbaju merah muda memasuki ruangan, seolah-olah seluruh ruangan menjadi lebih cerah. Bahkan wanita cantik yang duduk di sana memucat dibandingkan di depan gadis berbaju pink. Gadis berbaju merah muda itu tidak lain adalah Iblis Ji. Wanita cantik yang duduk di sana adalah Gu Si, mantan kepala pelayan rumah lelang harta karun langit di ibu kota Gritzow. Selama bertahun-tahun, Gu Si telah memasuki ranah Void Reversion dan menjadi Void Reversion Daobeing. Namun, Iblis Ji telah jauh melampaui ranah kultifasinya. Iblis Ji sudah berada di alam tubuh bersama. Sebagai gadis murni dari sekte Iblis, Iblis Ji memiliki sumber daya budidaya yang cukup dan telah memperoleh banyak peluang besar selama bertahun-tahun. Misalnya, warisan perilinglong dari Istana Kaisar Manusia dan Sutra Murni yang lengkap di tanah warisan Dao telah memungkinkan kultifasi Iblis Ji untuk berkembang pesat. Dia dipuji sebagai gadis murni nomor satu dari sekte Iblis selama seratus ribu tahun terakhir. Bibi Gu, mengapa kamu kehilangan begitu banyak berat badan? Demones Ji sedikit mengernyit dan merasakan hatinya tersayat. Meskipun kultifasi dan statusnya saat ini jauh melampaui Gu Si, dia masih memiliki hubungan yang mendalam dengan Gu Si dan tidak mengabaikannya sama sekali. Tidak banyak. Gu Si memaksakan senyum. Kamu khawatir tentang Asura? Iblis Ji menghela nafas secara internal dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gu Si menundukkan kepalanya sedikit dalam pengakuan diam. Iblis Ji tahu bahwa bertahun-tahun yang lalu, Gu Si sangat menyukai Yan Bei Chen. Kemudian, setelah mendengar beberapa rumor tentang Yan Bei Chen dan Qin Pian Ran, Gu Si patah hati dan tidak bisa melepaskannya selama bertahun-tahun. Kemudian, Qin Pian Ran meninggal dan Asura yang sebenarnya lahir. Pertempuran lembah surga dan bumi mengejutkan seluruh dunia. Karena kultifasi Gu Si tidak tinggi dan dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke lembah surga dan bumi. Namun, ketika dia mendengar kondisi Asura, dia diam-diam khawatir. Yaoyan, aku paling tahu kepribadiannya. Setelah lama terdiam, Gu Si berkata, rahasia surgawi membunuh Qin Pian Ran. Dia pasti akan mencari rahasia surgawi di Istana Enigma. Yaoyan, aku mohon, lihatlah Istana Enigma. Jika Anda melihatnya dalam masalah, tolong bantu dia. Suara gusi bergetar dan matanya memerah. Di antara orang-orang yang ku kenal, kaulah satu-satunya yang bisa membantunya. Tidak mungkin Sekte Iblis akan turun tangan untuk sesuatu seperti itu. Siapa yang akan melawan Istana Enigma demi orang gila yang tidak memedulikan hubungan apapun dan tidak waras. Bibigu, jangan khawatir. Saya akan segera bergerak dan bergegas ke Istana Enigma. Iblis Ji setuju tanpa ragu-ragu. Merenungkan sejenak, dia berkata, namun, mengingat kekuatan tempurku, aku khawatir aku juga tidak akan bisa melawan Istana Enigma yang kuat. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Petik 2 Yaoyan, kamu harus berhati-hati untuk tidak melibatkan dirimu sendiri. Jika ada yang tidak beres, tinggalkan dia. Gu Si berkata dengan tegas. Dia khawatir tentang Asura. Namun, dia juga tidak ingin Demones Ji berakhir mati karena Asura. Tidak apa. Iblis Ji tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Istana Enigma tidak akan berani menyakitiku. Setengah bulan kemudian, The Heaven Expanding Mountain Range The Heaven Expanding Mountain Range dipenuhi dengan kabut tebal sepanjang tahun dan Istana Enigma terletak di dalamnya. Sejak zaman kuno, dunia telah berubah di darat Antian Huang dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya pecah, menghancurkan sekte yang tak ada habisnya, bahkan sekte super pun tidak luput. Namun, Istana Enigma selalu berdiri tegak di pegunungan yang memperluas surga. Tidak hanya itu, hingga zaman kuno, tidak pernah ada orang atau sekte atau vaksi manapun yang berani membuat masalah bagi Istana Enigma di pegunungan yang luas. Ini adalah tanah suci bagi umat manusia. Namun, pada hari ini, seseorang tiba di Heaven Expanding Mountain Range. Orang itu mengenakan jubah hitam dan rambut putihnya menutupi bahunya. Matanya hitam pekat dan dia memiliki ekspresi dingin saat dia berjalan perlahan. Menyeret pedang yang digulung dengan ki iblis di tangan kanannya, dia menggambar serangkaian bunga api di tanah. Tidak peduli siapa itu, mereka akan merasakan kebencian dan niat membunuh yang hebat ketika mereka melihat orang itu. Asura, Yan Bei Chen Yan Bei Chen berjalan melewati kabut tebal. Kabut tebal sangat membingungkan dan bahkan dapat menghalangi kesadaran roh. Kultifator dengan alam kultifasi yang lebih rendah akan tersesat dalam kabut, apalagi menemukan Istana Enigma. Namun, kabut tebal itu tidak berguna melawan mata hitam pekat Yan Bei Chen. Dia terus maju menuju Istana Enigma. The Hatred Vien Sa bertampaknya telah merasakan sesuatu dan menjadi sangat bersemangat pada saat itu, gemetar dan berdengung di tanah. Tak lama, Yan Bei Chen berhenti dan melihat ke atas. Tidak jauh di depan, di pegunungan yang terus-menerus, ada Istana Dau Kuno yang menyerupai bintang di langit. Setiap Istana Dau tampaknya memiliki rahasia misterius. Ada Prasasti Raksasa yang didirikan lebih jauh di depan dengan dua kata yang berani dan penuh semangat tertulis di atasnya, Istana Enigma. Kata-kata itu memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Saat Yan Bei Chen mendekat, tekanan menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, bahkan dia tidak bisa menahannya. Saat ini, Yan Bei Chen sudah berada di ranah tubuh bersama tahap akhir. Namun, dia tidak bisa maju satu langkah pun di depan Prasasti. Prasasti ini memiliki asal yang kuat. Kata-kata di Prasasti itu ditulis oleh Kaisar Manusia Abadi secara pribadi di masa lalu. Kata-kata Kaisar Manusia itu abadi. Bab 1443, Formasi Pembunuh Yang Indah Tatapan Yan Bei Chen bergeser dan mendarat di Prasasti tidak jauh. Kaisar Manusia, Kaisar Manusia, Fufu. Yan Bei Chen memiliki ekspresi dendam saat dia tertawa pahit. Mengapa kamu menghentikanku ketika kamu tidak tahu apa-apa? Kamu benar-benar berniat menghentikanku hanya dengan tiga kata yang tertulis di Prasasti yang buruk. Yan Bei Chen berteriak dan Ki Iblis kebencian hitam pekat menyebar dari tubuhnya. Dia menolak kekuatan Prasasti dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Hal yang menakutkan tentang sutra kebencian adalah bahwa semakin dalam kebencian di hati seseorang, semakin kuat kekuatan yang bisa dipicu. Aura itu terlalu menyebalkan. Tatapan Yan Bei Chen dingin saat dia memelototi Prasasti tidak jauh dengan aura pembunuh. Kebencian Kaisar Iblis adalah Kaisar Iblis nomor satu di era kuno. Meskipun dia membunuh ras primordial yang tak terhitung jumlahnya di era kuno, makhluk abadi dan iblis adalah musuh. Yan Bei Chen mengolah sutra kebencian dan mewarisi pedang iblis kebencian. Dan secara alami, dia sangat tahan terhadap aura Kaisar manusia yang dilepaskan oleh Prasasti. Karena kamu ingin menghentikanku, aku akan membunuhmu. Yan Bei Chen tiba di depan Prasasti dan mengayunkan lengannya. The Hatred Vien Saber melesat di udara dengan kilatan cahaya dingin dan menebas ke arah Prasasti. DENTANG The Hatred Vien Saber menghantam Prasasti dengan keras dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga dengan percikan api yang beterbangan. Tiga kata di Prasasti itu bersinar terang dan melepaskan rekoil yang sangat menakutkan yang melonjak ke dalam Hatred Vien Saber. Semburan kekuatan itu malah memicu keganasan sabar iblis kebencian. Aura pedang iblis melonjak dan menghasilkan ki iblis kebencian yang tak ada habisnya. Itu gelap gulita seperti tinta dan dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa, melahap Prasasti secara instan. Kedua energi itu menemui jalan buntu. Ini sudah berubah menjadi pertarungan antara Hatred Vien Saber dan Prasasti. Retakan, retakan, retakan. Retakan terdengar dari ki iblis. Akhirnya, Hatred Vien Saber menang. Bagaimanapun, Prasasti itu hanya ditinggalkan oleh kaisar manusia tetapi sabar iblis kebencian adalah senjata kaisar sejati. Yan Bechen tanpa ekspresi saat dia menyeret Hatred Vien Saber dan terus menuju ke banyak istana Dao di depannya. Ki iblis di belakangnya menghilang, memperlihatkan bebatuan yang berserakan. Prasasti abadi dengan kata-kata kaisar manusia yang terukir di atasnya dihancurkan menjadi puing-puing oleh sabar iblis kebencian. Iblis yang berani. Sebuah teriakan terdengar. Aura yang sangat kuat meledak dari setiap istana Dao. Banyak ahli istana enikmat telah tiba. Sekilas, ada lebih dari seratus dari mereka. Di antara mereka, hanya ada sepuluh ahli leluhur setengah bela diri. Sisanya adalah semua tokoh perkasa tubuh bersama. Yang terpenting, ini bukan kekuatan penuh istana enikmat. Asura, istana enikmat tidak membunuhmu terakhir kali. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan bahkan berani kembali. Leluhur setengah bela diri dari istana enikmat berteriak dengan ekspresi tegas. Ini adalah leluhur setengah bela diri kiantian dari istana enikmat. Leluhur setengah bela diri lainnya dari istana enikmat berkata dengan dingin, kamu menghancurkan prasasti istana enikmat dengan kata-kata kaisar manusia. Kamu benar-benar pantas mati karena kejahatanmu. Ini adalah half martial Ancestor Divine Turtle Dove dari enikmat. Asura, kamu bertemu dengan bencana besar dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Leluhur setengah bela diri lainnya, lihem berkata dengan ekspresi sedih, Awalnya, aku merasa kasihan padamu untuk berpikir bahwa kamu tidak akan bertobat dan bahkan datang ke istana enikmat untuk membuat masalah. Tiga leluhur setengah bela diri memiliki status yang sangat tinggi di istana enikmat dan merupakan yang terkuat dalam pertempuran. Bahkan melawan lebih dari seratus ahli istana enikmat, Yan Bechen tidak takut saat dia berkata tanpa ekspresi, serahkan rahasia surgawi dan aku akan pergi. Kurang ajar. Half martial Ancestor Divine Turtle Dove berteriak, Rahasia surgawi sekarang adalah tuan muda istana enikmat dan memiliki status bangsawan. Bagaimana Anda bisa memprovokasi dia? Sepanjang sejarah, benar-benar tidak pernah ada orang yang berani menantang istana enikmat. Kamu yang pertama, Asura. Leluhur setengah bela diri Kiantian berkata dengan dingin, Asura, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa istana enikmat adalah tempat kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Seolah-olah dia tidak dapat memahami peringatan dari para ahli istana enikmat, Yan Bechen hanya bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian akan menghentikanku juga? Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian di istana enikmat. Ketika Yan Bechen mengatakan itu, sabar iblis kebencian di tangannya sepertinya merasakan sesuatu dan berdengung, menjadi sangat bersemangat. Benar-benar tanpa harapan. Leluhur setengah bela diri Liheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku sudah lama mengatakan bahwa Asura telah kehilangan kemanusiaannya dan berubah menjadi iblis yang sempurna tanpa penyesalan. Saat itu, sebuah suara terdengar perlahan, jika iblis seperti itu dibiarkan tumbuh, dia akan menjadi malapetaka bagi umat manusia dan membawa masalah tanpa akhir ke daratan Tianhuang. Seseorang perlahan berjalan dari banyak istana dao. Jubahnya berkibar dan dia mengenakan mahkota konfusianisme di kepalanya. Dengan fitur tampan dan kipas lipat di tangannya, dia memiliki senyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Ketika Yan Bechen melihat orang itu, lapisan kebencian iblis ki berasal dari tubuhnya. Kebencian di matanya telah mencapai batasnya saat dia menyalak dengan penuh kebencian, rahasia surgawi. Asura, kamu benar-benar berani. Rahasia surgawi tersenyum acu-ta'acu dan berkata dengan tenang, namun, istana enigma bukanlah tempat yang bisa kamu tantang. Karena kamu memutuskan untuk melawan istana enigma, besiaplah untuk mati di sini. Membunuh. Ketika Yan Bechen melihat rahasia surgawi, dia tidak bisa lagi menahannya dan menyerang yang terakhir dengan sabar iblis kebencian. Banyak ahli istana enigma tidak bergerak saat mereka melihat Yan Bechen dari jauh dengan tatapan mengejek. Fuh! Rahasia surgawi terkekeh. Istana enigma adalah tempat suci bagi umat manusia. Tidak mungkin iblis dengan tanganmu yang berdarah bisa masuk. Dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan ada gempa lembut di bawah kakinya. Mengaktifkan. Berdengung. Serangkaian cahaya surgawi meledak dari istana dao di pegunungan yang memperluas surga dan memasuki tanah di bawah kaki Yan Bechen. Segera setelah itu, pola formasi bersinar dan menerangi dunia. Formasi kuno diaktifkan dan Yan Bechen langsung terperangkap di dalamnya. Yan Bechen membeku. Dalam visinya, istana enigma, rahasia surgawi, dan yang lainnya telah menghilang. Hanya ada lapisan kabut di depannya. Tidak peduli bagaimana dia melambaikan sabar kebencian, menyalurkan kesadaran rohnya dan melepaskan kekuatan Dharma, kabut di depannya tidak bisa bubar. Semua kekuatannya menghilang ke dalam kabut seperti batu yang tenggelam ke laut. Rahasia surgawi, keluar. Yan Bechen meraum dan mengamati sekelilingnya dengan kebencian besar di matanya. Dia maju selangkah. Tiba-tiba. Kekuatan yang sangat menakutkan turun dan menebas ke arah Yan Bechen. Yan Bechen mendengus dingin dan melambaikan sabar iblis kebencian. Dia menebas secara terbalik dan menghancurkan kekuatan itu. Dia maju selangkah lagi. Astaga! Sinar pedang yang bahkan lebih menakutkan turun. Meskipun sabar iblis kebencian berhasil bertahan melawan sinar pedang, lengan Yan Bechen terasa sedikit mati rasa. Di istana enigma, rahasia surgawi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi tenang dan senyum tipis. Asura, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup setelah jatuh ke dalam formasi pembunuh yang indah. Formasi pembunuh yang indah. Di era kuno, itu adalah formasi pembunuhan nomor satu di daratan Tianhuang. Itu juga alasan mengapa Periling Long 1 terkenal di seluruh dunia. Formasi pembunuhan indah itu rumit dan setiap langkah dipenuhi dengan niat membunuh. Satu kesalahan langkah akan menyebabkan seseorang tenggelam lebih dalam dan menarik serangan tanpa akhir dari formasi pembunuhan. Sepanjang sejarah, bahkan Grandmaster Formasi Tingkat Atas tidak dapat menghilangkan formasi pembunuhan yang indah. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan formasi pembunuhan indah. Ada total 380 langkah ke formasi pembunuhan indah. Masing-masing dari 380 langkah harus dilakukan dengan benar. Satu kesalahan langkah dan satu akan ditakdirkan untuk kutukan abadi. Dalam perang kuno, formasi pembunuh yang indah ini membunuh banyak ahli dari ras primordial. Sepanjang sejarah, alasan mengapa tidak ada sekte atau faksi yang berani memprovokasi istana enigma sebagian besar karena formasi pembunuh yang indah. Bab 1444, Penampilan Gadis Murni Dua sosok sembunyi-sembunyi bersembunyi diam-diam di sudut gelap di Heaven Expanding Mountain Range, menyaksikan semuanya terungkap di depan enigma palace. Kedua sosok itu adalah si Jian dan Little Fatih yang telah bergegas ribuan mil untuk mencari makam. Apa latar belakang formasi pembunuhan indah ini? Sepertinya itu cukup kuat. Si Jian bergumam. Lebih dari itu, ini adalah formasi pembunuhan nomor satu di era kuno. Little Fatih berkata, formasi ini didirikan oleh Ferry Linglong secara pribadi. Siapa di dunia ini yang bisa menghilangkannya? Saudara super pengalaman dalam formasi. Jika dia ada di sini, dia seharusnya bisa menghilangkan formasi ini, kata si Jian dalam-dalam. He he. Si kecil gemuk tertawa. Meskipun aku menghormati bro, dia benar-benar tidak bisa menghilangkan formasi pembunuh yang indah. Bahkan master formasi nomor satu di daratan Tianhuang tidak akan bisa menghilangkannya, apalagi bro. Apa maksudmu? Tidak ada harapan bagi siapapun yang jatuh ke dalam formasi. Petik 2. Mata si Jian melebar. Little Fatih mengangguk. Selama kamu mengambil langkah yang salah dalam formasi pembunuh indah ini, serangan yang kamu terima akan meningkat tanpa henti dan menjadi lebih ganas. Awalnya, mungkin ada beberapa kekuatan dari alam tubuh bersama. Nanti, akan ada kekuatan alam leluhur setengah bela diri dan bahkan kekuatan suci. Apa? Si Jian bergumam. Kekuatan-kekuatan surgawi adalah kekuatan seorang kultifator alam leluhur. Little Fatih berkata, Jangan ragukan aku. Ada banyak leluhur Mahayana yang tewas dalam formasi ini dalam perang kuno. Aku mendengarnya saat itu, Perilinglong mengendalikan formasi pembunuhan ini secara pribadi dan bahkan membunuh seorang kaisar. Begitu menakjubkan. Si Jian terkejut. Bagaimana menurut Anda? Little Fatih berkata, Perilinglong tidak menjadi kaisar tetapi dia mendirikan istana enigma dan terkenal selama berabad-abad. Apakah kamu benar-benar berpikir itu hanya karena dia adalah istri kaisar manusia? Si Jian bertanya, Bukankah itu berarti Asura pasti sudah mati? Kamu juga tidak bisa mengatakan itu. Little Fatih berkata, Jika Perilinglong turun, Mungkin ada harapan untuk Asura. Cek! Si Jian cemberut bibirnya. Mengapa Lin Suanji belum keluar? Little Fatih sedikit mengernyit dan menggosok telapak tangannya yang gemuk dengan cemas. Si Jian menjawab, Apa yang terburu-buru? Saya rasa tidak nyaman baginya untuk keluar sekarang karena Asura ada di sini di istana enigma. Petik 2 Sekarang adalah waktu terbaik. Little Fatih berkata, Perhatian semua orang dari istana enigma ada di Asura. Mari kita menggali makam dan mengambil harta di dalamnya. Ada begitu banyak ahli di istana enigma. Sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan melihat apapun setelah Asura mati. Akan sulit untuk bergerak kalau begitu. Petik 2 Apa maksudmu? Si Jian bertanya. Little Fatih berkata dengan muram, Jangan menunggu Lin Suanji. Kabut tua itu tidak dapat diandalkan dan keberadaannya tidak dapat diprediksi. Jangan repot-repot tentang dia karena peta harta karun ada di tangan kita. Petik 2 Itu juga berhasil. Si Jian ragu-ragu sejenak. Namun, Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Ada yang aneh dengan ini? Apa yang salah? Kamu suka berpikir terlalu banyak? Kepala bodoh. Petik 2 Little Fatih cemberut. Jangan khawatir, Kamu pasti akan menjadi orang pertama yang memilih harta karun yang kami temukan kali ini. Baiklah. Si Jian tidak ragu lagi dan mengangguk. Mari kita mulai. Di depan istana enigma, Yan Bei Chen telah sepenuhnya jatuh ke dalam formasi pembunuh yang indah. Bang, Bang, Bang. Dia menggunakan sabar iblis kebencian dan menyalurkan kedua sutra iblis hingga batasnya. Lapisan ki iblis menutupi langit dan memblokir serangan berulang kali. Namun, Dia tidak bisa lagi berjalan. Serangan dari formasi pembunuh indah berubah semakin ganas. Namun, Dia tidak dapat menemukan cara untuk menghilangkannya. Rahasia surgawi. Rahasia surgawi, Keluar. Yan Bei Chen meraung keras seperti binatang iblis yang terluka. Matanya gelap gulita dan kebencian di hatinya sudah mencapai batasnya. Sebenarnya, Jika bukan karena dukungan dari kebencian yang luar biasa itu, Dia akan dicincang sampai mati oleh formasi pembunuh yang indah juga. Istana Enigma. Rahasia surgawi dan yang lainnya melihat ke bawah dari atas dengan ekspresi mengejek. Tidak heran mengapa Asura adalah monster yang menjelma dari sekte iblis. Jika aku tidak salah, Dia telah mengambil 209 langkah dalam formasi pembunuh yang indah. Leluhur setengah bela diri Li Hang menghela nafas dengan lembut. Bahkan jika kita jatuh ke dalamnya, Kita akan mati sebelum kita bisa mengambil 100 langkah. Tapi itu tidak berguna. Rahasia surgawi tersenyum lembut. Semakin jauh dia maju, Semakin sulit jadinya. Tekanan padanya berlipat ganda dengan setiap langkah yang dia ambil. Kecuali Vian Emperor Hatred dilahirkan kembali, Asura pasti akan mati dalam waktu kurang dari setengah jam. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berkata dengan dingin. He he, Sungguh ramai. Saat itu, Tawa terdengar dari udara dengan cara yang menyenangkan. Ketika para ahli istana enigma mendengar tawa itu, Jantung mereka berdetak kencang dan mereka tidak bisa tidak ingin melihat kecantikan tiada taraf seperti apa pemilik suara itu. Bahkan leluhur setengah bela diri Kiantian dan yang lainnya mengerutkan kening. Bahkan leluhur setengah bela diri terpengaruh. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Dalam kehampaan tidak jauh, Seorang gadis berbaju merah muda berdiri di udara. Dia memiliki sosok yang anggun dan wajah yang sempurna. Satu senyuman darinya sudah cukup untuk meredupkan dunia. Matanya yang berair sepertinya bisa mencuri jiwa seseorang dengan sekali pandang. Bro, bro. Tegukan bisa terdengar dari istana enigma. Lebih dari setengah sosok perkasa tubuh konjoin dari istana enigma mengungkapkan ekspresi tergila-gila dan mengarahkan pandangan mereka pada gadis berbaju merah muda, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya sama sekali. Meskipun sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa menyadari sesuatu, mereka berjuang untuk bertahan. Banyak sosok perkasa bergidik dan menurunkan pandangan mereka, tidak berani melihat gadis berbaju merah muda itu. Gadis berbaju merah muda adalah gadis murni generasi ini, Iblis Ji. Setelah Iblis Ji memperoleh sutra gadis murni yang lengkap dan maju ke alam tubuh bersama, teknik sihirnya benar-benar dimasukkan ke dalam tulangnya. Dia bahkan tidak perlu mengaktifkannya dengan sengaja. Setiap kerutan, senyum, dan tindakannya dapat menyebabkan seseorang tunduk padanya. Pada saat itu, beberapa tokoh perkasa dari istana enigma kehilangan akal sehat mereka dan berjalan menuju Iblis Ji dengan linglung, benar-benar kehilangan akal sehat mereka. Huh! Berdebar dengan dingin, rahasia surgawi tiba-tiba membuka mulutnya dan mengucapkan kata demi kata, Gadis murni, kamu benar-benar mampu. Di antara banyak sosok perkasa tubuh bersama, rahasia surgawi adalah satu-satunya yang bisa mempertahankan ketenangannya. Setiap kata yang dia katakan menggunakan keterampilan rahasia domain suara dan bergema di benak figur perkasa istana enigma seperti palu. Banyak tokoh perkasa dari istana enigma terbangun dengan ekspresi jelek. Semakin mereka memikirkannya, semakin menakutkan. Jika bukan karena pengingat rahasia surgawi, mereka pasti sudah disihir dan dikendalikan oleh Iblis Ji sekarang. Bahkan jika dia ingin mereka bunuh diri di tempat, mereka tidak akan ragu. Apa yang dilakukan oleh pure Maiden generasi ini di Enigma Palace? Rahasia surgawi bertanya dengan acuh-ta'acuh sambil tersenyum. Hei hei, aku ingin membawa seseorang pergi. Iblis Ji tersenyum cerah dengan sikap polos. Dia tampaknya tidak memiliki sedikitpun rencana dan tipu daya di dunia kultivasi. Senyuman gadis muda ini bisa menimbulkan rasa bahagia yang tak terlukiskan di hati seseorang sehingga mereka ingin melindunginya. Bab 1445, mengingkari. Oh. Rahasia surgawi mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, siapa yang ingin kamu ambil? Asura. Demones Ji menunjuk ke Asura yang dipenuhi luka di formasi pembunuhan indah. Senyum di mata rahasia surgawi meningkat saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Asura tidak peduli tentang hubungan dan tidak bisa lagi dianggap sebagai seseorang dari sekte Iblis. Anda tampaknya juga tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Mengapa Anda ingin terlibat? Saya secara alami punya rencana saya. Iblis Ji membungkuk pada rahasia surgawi dari jauh dan tersenyum. Rekan rahasia surgawi Taois, tolong beri saya beberapa wajah. Saya pasti akan mengingat bantuan ini. Petik 2. Mulai sekarang, selama kamu memiliki permintaan, selama itu tidak berlebihan, aku pasti akan menyetujuinya. Kata-katanya sangat ambigu. Banyak tokoh perkasa dari Istana Enigma berharap mereka bisa setuju atas nama rahasia surgawi. Fufu. Senyum di wajah rahasia surgawi tidak berkurang dan matanya tetap jernih. Baiklah, jika kamu bisa membawa Asura pergi, aku tentu saja tidak akan menghentikanmu. Apakah kamu serius? Demones Ji bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Rahasia surgawi berkata sambil tersenyum, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu bisa membawa Asura keluar dari formasi pembunuhan yang indah. Namun, karena niat baik, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Petik 2. Sangat mudah untuk memasuki formasi pembunuh yang indah, tetapi sulit untuk keluar. Terima kasih atas pengingatnya. Tersenyum, sosok iblis Ji muncul dan dia memasuki formasi pembunuhan indah tanpa ragu-ragu. Apakah semua teladan generasi ini begitu bodoh? Leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove mencibir. Leluhur setengah bela diri Li Heng mengerutkan kening. Saya mendengar bahwa gadis murni memperoleh warisan periling long di Istana Kaisar Manusia. Lebih baik tidak membunuhnya. Dia memiliki keinginan mati. Leluhur setengah bela diri Kiantian cemberut. Formasi pembunuh yang indah ada di sana dan kami tidak memintanya untuk masuk. Dialah yang bersikeras menerobos masuk. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Seperti yang didiskusikan semua orang, Demones Ji telah memasuki formasi pembunuhan yang indah. Asura telah mengambil 209 langkah. Mari kita lihat berapa banyak langkah yang bisa diambil oleh iblis wanita ini. Petik 2. Leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove mencibir. Saat dia mengatakan itu, Iblis Ji telah mengambil langkah dalam formasi pembunuhan yang indah. Itu adalah langkah yang sangat indah yang tampaknya memancarkan misteri yang tak terlukiskan. Serangan dari formasi pembunuh yang indah tidak turun. Semua orang dari Istana Enigma sedikit mengernyit. Namun, tidak ada yang mempermasalahkannya karena itu hanya satu langkah. Segera setelah itu, Demones Ji maju melalui formasi pembunuhan indah dengan langkah misterius menuju Yan Bei Chen. Jarak antara mereka berdua memendek dengan cepat. Sejak awal, formasi pembunuh yang indah tidak pernah menyerang iblis Ji. Hmm, bagaimana ini bisa terjadi? Kerja kakinya benar-benar berbeda dari langkah-langkah yang diperlukan untuk menghilangkan formasi pembunuh yang indah. Mereka benar-benar salah, tapi mengapa formasi pembunuh indah tidak bereaksi sama sekali? Sosok perkasa Istana Enigma terkejut dan bingung. Kerja kaki itu. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma bingung, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu tetapi tidak yakin. Ini langkah-langkah indah. Saat itu, rahasia surgawi berkata perlahan. Apa? Semua orang dari Istana Enigma terkejut. Rahasia surgawi berkata dengan suara yang dalam, iblis Ji menggunakan langkah indah seperti pendiri Master Linglong di masa lalu. Dengan aura Master Pendiri Linglong, tidak mungkin formasi pembunuhan ini akan menyerangnya. Warisan yang diperoleh iblis Ji di Istana Kaisar Manusia jelas merupakan tarian surgawi. Bagaimana itu bisa menjadi langkah indah? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Aku tidak yakin tentang itu. Rahasia surgawi menggelengkan kepalanya. Langkah indah ini adalah teknik pamungkas yang membuat Peri Linglong terkenal. Kembali itu, dengan gerak kaki itu, di puncaknya, Peri Linglong bahkan bisa menandingi Kaisar dari ras primordial. Namun, meskipun Peri Linglong mendirikan Istana Enigma, dia tidak meninggalkan warisan langkah indah di Istana Enigma. Untuk berpikir bahwa langkah indah akan muncul kembali pada gadis murni dari sekte iblis. Hentikan dia. Rahasia surgawi tiba-tiba berkata, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil asura. Kalau tidak, Istana Enigma tidak akan pernah damai. Beberapa tokoh perkasa Istana Enigma tidak ragu-ragu ketika mereka menerima perintah rahasia surgawi. Seni Dharma dilepaskan satu ke arah iblis Ji yang berada di dalam formasi pembunuhan indah. Hehehe. Merasakan bahaya, iblis Ji tidak bisa menahan tawa dengan ekspresi mengejek. Tidak disangka Tuan Muda Istana Enigma akan mengingkari kata-katanya. Sungguh lelucon. Anda salah. Rahasia surgawi tersenyum acuh tak acuh. Aku hanya berjanji padamu bahwa aku tidak akan menghentikanmu. Namun, saya tidak mengatakan bahwa yang lain dari Istana Enigma tidak akan menghentikan Anda. Fuh-fu. Iblis Ji tertawa. Tidak disangka Tuan Muda Istana Enigma akan menggunakan trik seperti itu. Betapa tercelah, Istana Enigma adalah tempat suci umat manusia. Sejak kapan kita direduksi menjadi keadaan seperti itu? Bahkan aku merasa malu padamu. Meskipun serangan dari banyak sosok perkasa tubuh bersama sangat ganas, iblis Ji dapat menghindari bahaya setiap saat dengan menggunakan langkah indahnya. Ketika dia mendengar ejekan iblis Ji, senyum di wajah rahasia surgawi menghilang saat dia melirik ke samping. Tetua, tolong bunuh dia. Tidak, ini tidak akan berhasil. Ekspresi leluhur setengah bela diri Li Heng berubah saat dia mengerutkan kening. Dia memperoleh warisan dari founder Master Linglong. Bahkan demi Master Pendiri, kita tidak bisa membunuhnya. Rahasia surgawi melirik ke samping dan bertanya dengan dingin, jika dia membawa Asura pergi, dia mungkin sudah berada di alam Mahayana saat dia kembali. Pada saat itu, akan ada sungai darah di Istana Enigma. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Tetapi, leluhur setengah bela diri Li Heng masih ingin berdebat. Namun, rahasia surgawi melambaikan tangannya. Tidak perlu berdebat tentang ini. Sebagai tuan muda Istana Enigma, saya memiliki hak untuk memberikan perintah ini. Memukul. Leluhur setengah bela diri lainnya sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Demones Ji telah memperoleh warisan dari founder Master Linglong dan itu adalah warisan yang paling penting. Jika mereka menyerangnya, itu akan sangat tidak menghormati pendiri Master Linglong. Leluhur setengah bela diri Kiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove bertukar pandang, keduanya bisa melihat kilatan darah aneh yang sekilas di kedalaman mata satu sama lain. Bang, bang. Kedua leluhur setengah bela diri menyerang pada saat yang sama tanpa keberatan. Kekuatan leluhur setengah bela diri turun. Meskipun Demones Ji memiliki langkah indah, kecepatan gerakannya masih sangat terpengaruh. Beraninya kau. Iblis Ji berteriak pelan, aku telah mendapatkan warisan peri Linglong, namun kalian berani mencoba dan membunuhku. Huff. Iblis wanita yang menyihir seluruh dunia pantas mati. Leluhur setengah bela diri Kiantian berteriak dan tidak tergerak. Seorang iblis dan iblis wanita yang menerobos masuk ke Istana Enigma adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Half Marsial Ancestor Divine Turtle Dove berkata dengan dingin. Astaga, astaga. Dua pedang terbang menebas. Mereka menebas hampir di kepala iblis Ji. Sehelai rambut hitam jatuh. Itu bercukur dekat. Demones Ji berkeringat dingin. Biasanya, mengingat fakta bahwa dia mewarisi langkah indah, Istana Enigma tidak akan menyakitinya bahkan jika dia melakukan kesalahan besar karena pendiri Master Linglong. Namun, dia tidak menyangka Istana Enigma begitu kejam. Huff, huff. Di saat gangguannya, dua luka muncul di tubuhnya. Bahkan dengan langkah indah, dia tidak bisa bertahan lama melawan pengejaran dua leluhur setengah bela diri. Apakah aku akan dimakamkan di formasi pembunuhan indah hari ini? Iblis Ji tertawa pahit. Tiba-tiba. Raungan panjang terdengar dari jauh, sekeras awan dan mendekat dengan cepat seperti petir. Mata iblis Ji berbinar ketika dia mendengar lolongan itu. Bab 1446, pertempuran besar-besaran. Rahasia surgawi menyipitkan matanya dan bergumam pelan, setelah menebak siapa itu, ini dia. Hem. Semua orang dari Istana Enigma sedikit mengernyit. Itu adalah raungan yang kuat dengan kidarah yang melonjak. Meskipun mereka terpisah ribuan kilometer, orang masih bisa merasakan kekuatan penyusup. Apa yang terjadi? Siapa yang berani datang ke Istana Enigma untuk membuat keributan? Sosok perkasa dari Istana Enigma melihat kekejauhan dengan ekspresi tidak ramah. Sepertinya sudah waktunya Istana Enigma untuk membangun dominasi kita. Sosok perkasa lainnya berkata perlahan. Ayo pergi. Sosok perkasa dari Istana Enigma melompat dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku melihat siapa penyusupnya. Jika kamu di sini untuk menargetkan Istana Enigma, Fufu, jangan salahkan aku karena jahat. Sosok perkasa tubuh bersama lainnya juga melonjak ke udara. Aku akan pergi bersamamu. Kedua sosok perkasa merasa terpendam. Baik itu Asura, Yan Bei Chen, di depan atau Iblis Ji yang datang kemudian, kedua sosok perkasa tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Sekarang orang lain yang tidak bijaksana telah tiba, dua sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa membantu tetapi mempercepat ke arah lolongan. Namun, mereka berdua tidak berjalan jauh sebelum dua sosok muncul di cakrawala yang jauh dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Salah satunya adalah seorang biksu muda yang memegang lentera hijau di tangannya. Dia memiliki fitur tampan, mata jernih dan ekspresi tenang. Orang lain memiliki jubah hijau dan rambut hitam, tampak halus dan ilmiah. Namun, ada kilatan tajam di mata cendikiawan itu dan dia memancarkan niat membunuh yang gemetar. Kamu siapa? Sosok perkasa istana Enigma berteriak. Bela diri sunyi. Kultifator berjubah hijau tidak berhenti di jalurnya dan mengucapkan dua kata yang menghancurkan bumi. Ekspresi dari dua sosok perkasa dari istana Enigma berubah drastis. Itu adalah sosok perkasa Desolate Marsial. Meskipun mereka tinggal jauh di istana Enigma dan jarang menjelajahi dunia kultifasi, mereka telah mendengar terlalu banyak desas-desus tentang Desolate Marsial selama bertahun-tahun. Saat nama Desolate Marsial diucapkan, aura dari dua sosok perkasa istana Enigma hancur. Ini istana Enigma. Salah satu sosok perkasa tubuh konjoin mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri, berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika Anda adalah Desolate Marsial, Anda tidak dapat menerobos masuk. Kalau tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Sepanjang sejarah, tidak ada yang bisa menerobos masuk ke istana Enigma. Sebagai sekte dan faksi terbesar di dunia kultifasi, fondasi istana Enigma sangat menakutkan dan tidak dapat digoyahkan oleh beberapa teladan dan inkarnasi monster. Dua sosok perkasa dari istana Enigma secara bertahap menjadi lebih bersemangat ketika mereka memikirkan tentang rekan sekte mereka dan sepuluh leluhur setengah bela diri di belakang mereka. Enyah! Tatapan Suzimo bergeser. Ketika dia melihat Yan Bei Chen dan Demonesji terperangkap dalam formasi pembunuh yang indah dan berulang kali menghadapi bahaya, ekspresinya menjadi dingin dan niat membunuhnya melonjak. Berani! Dua sosok perkasa dari istana Enigma berteriak dengan ekspresi gelap. Sebagai tokoh perkasa dengan dukungan istana Enigma, mereka belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya. Kalian adalah orang-orang yang berani. Tatapan Suzimo seperti kilat dan dia tidak berniat membuang-buang nafas pada mereka berdua. Tanpa berhenti, dia menyerang ke depan dan melemparkan dua pukulan ke arah mereka. Anda! Petik 2 Dua sosok perkasa dari istana Enigma melebarkan mata mereka dan menyalurkan kidarah dan kekuatan Dharma mereka dengan tergesa-gesa, mengangkat tangan mereka untuk bertahan. Mereka tidak menyangka bahwa Suzimo akan lebih mendominasi daripada Asura dan menyerang mereka tanpa sepatah katapun. Bang! Bang! Dua sosok perkasa dari istana Enigma memblokir tinju Suzimo. Namun, kedua wajah mereka mengungkapkan rasa sakit yang luar biasa. Meretih! Suara tulang retak bisa terdengar. Lengan mereka dipatahkan oleh tinju Suzimo. Kekuatan pukulan itu masih sangat menakutkan, menembus pertahanan mereka dan mendarat di dada mereka. Uff! Panah darah meledak dari punggung mereka. Dada mereka tertusuk oleh pukulan Suzimo dan jantung mereka meledak. Kidarah mereka memburuk seketika. Tubuh perkasa bersama bisa menumbuhkan kembali anggota badan yang terputus dengan kekuatan Dharma yang melonjak. Namun, pukulan itu hampir menghancurkan tubuh mereka dan luka mereka terlalu parah sehingga mereka tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Dua sosok perkasa tubuh konjoin jatuh dari udara dengan ekspresi pucat. Faktanya, tak satu pun dari mereka yang bisa menghentikan Suzimo sama sekali. Suzimo, jangan masuk ke formasi ini. Saat itu, suara iblis ji terdengar. Selama kamu bisa menghentikan yang lain, aku bisa membawa Yan Bei Chen dan pergi. Baiklah. Suzimo mengangguk setuju. Dia sudah lama mendengar tentang legenda formasi pembunuhan indah. Mengingat kekuatan tempurnya, dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia jatuh dan hanya akan dikubur. Bela diri sunyi. Leluhur setengah bela diri lihang berkata dengan suara yang dalam, Kamu telah menabur permusuhan yang mendalam dengan banyak sekte super, namun kamu berani memprovokasi istana enigma. Saya tidak berselisih dengan enigma palace dan saya tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh dengan kalian. Suzimo berkata perlahan, namun, rahasia surgawi membuat jebakan di lembah surga dan bumi dan membahayakan hidupku. Hanya ada satu orang yang ingin aku bunuh. Apa lelucon? Rahasia surgawi adalah tuan muda istana enigma. Leluhur setengah bela diri lihang mengerutkan kening. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu akan melawan enigma palace. Jika saya tidak salah, murid tituler istana enigma adalah Lin Suanji dan dia adalah kandidat nomor satu untuk tuan muda. Sejak kapan giliran rahasia surgawi yang menyebabkan masalah? Suzimo bertanya dengan dingin. Di mana Lin Suanji? Suruh dia keluar dan menemuiku. Teriak Suzimo. Desolate marsial, kamu memiliki desain yang rakus dan berkolusi dengan tabu primordial untuk mencoba dan membantai manusia untuk menguasai daratan Tianhuang. Rahasia surgawi tersenyum lembut. Lin Suanji memiliki hubungan dekat denganmu dan tidak bisa tidak berhubungan. Dia ditekan di bawah aturan istana sejak lama. Petik 2 Baiklah. Su Zimo mengangguk. Karena itu masalahnya, tidak perlu membicarakannya. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo melangkah maju dan tiba di depan merpati surgawi leluhur setengah bela diri dan leluhur setengah bela diri kian Tian dalam sekejap mata, melantunkan bahasa sansekerta. Om, ma, mi, pa, mi, hom. Enam kata mantra daming dilepaskan pada saat yang bersamaan. Tangan Su Zimo berubah dengan cepat dan dalam sekejap mata, enam daming darmiksels meledak dan menekan dua leluhur setengah bela diri. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Kurang ajar. Banyak ahli istana enigma mengutuk. Ada total sepuluh leluhur setengah bela diri berdiri di sini. Ada lebih dari seratus sosok perkasa tubuh bersama yang hadir. Kecuali jika ada seorang patriark Mahayana, kekuatan mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh sosok perkasa tubuh bersama. Bukan hanya Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove dan Half Martial Ancestor Kiantian, Half Martial Ancestors lainnya juga menyerang, ingin segera menekan Desolate Martial. Pada saat yang sama, seratus sosok perkasa tubuh bersama mengelilinginya. Saudara muda, serahkan angka perkasa tubuh bersama ini kepadaku. Ming Zen berkata dengan suara yang dalam. Sebelum kalimatnya selesai, Ming Zen mengamati sekelilingnya dan melantunkan proklamasi Buddhis dengan lembut. Dia menyulap segel tangan dan menyerang sosok perkasa tubuh bersama. Segel penindasan neraka. Segel Dharma warisan bodhisattvasi tigarba. Turunnya segel itu bisa menekan neraka. Saat segel raksasa itu turun, sosok perkasa dari Istana Enigma merasakan kekuatan yang mencekik dan ekspresi mereka berubah. Tentu saja, ada banyak sosok perkasa di Istana Enigma. Meskipun segel penindasan neraka sangat kuat, kultifasi Ming Zen sedikit lebih rendah untuk menekan seratus angka perkasa tubuh bersama. Lagi pula, dia baru saja maju ke ranah tubuh bersama. Di sisi lain. Saat Suzimo bertukar pukulan dengan sepuluh leluhur setengah bela diri, dia tidak menahan sama sekali dan pertempuran besar pecah. Gunung-gunung berguncang dan cuaca berubah. Bab 1447, Catatan Cakrawala Mistik Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sepuluh leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma menyerang pada saat yang sama dan lebih dari sepuluh senjata dharma merobek udara dan bersiul di udara, melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Senjata dharma dari leluhur setengah bela diri bahkan lebih kuat dari senjata dharmik sosok perkasa. Ada jejak kekuatan suci di senjata dharma itu. Meskipun jejak kekuatan suci itu tidak dapat mengubah senjata dharma menjadi harta dharma, itu sudah cukup untuk mengubah senjata dharmik sosok perkasa dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Jika itu adalah senjata dharmik sosok perkasa, Suzimo bisa melawannya secara langsung dengan tubuh sejati teratai hijau miliknya. Namun, dia tidak berani gegabu melawan begitu banyak senjata dharmik leluhur setengah bela diri. Menamparkan tas penyimpanannya, Suzimo mengeluarkan gunung abu-abu gelap dan mengembang bersama angin. Itu adalah harta karun unik kuno, Gunung Magnet Mistik. Dalam sekejap mata, Gunung Magnet Mistik telah tumbuh setinggi seribu kaki. Di alam tubuh bersama, kekuatan dharma Suzimo murni dan kuat. Ukuran Gunung Magnet Mistik juga meningkat dan kekuatan magnet yang dipancarkannya mencapai batasnya. Puncak gunung yang tingginya seribu kaki turun dan menyelimuti kepala semua orang. Itu hanya menutupi langit dan bergemuruh dengan kekuatan yang menyesakkan. Kekuatan magnet memiliki dampak besar pada banyak senjata dharma yang ada. Semakin banyak biji logam dan bahan yang digunakan dalam senjata dharma, semakin kuat daya isapnya. Beberapa sosok perkasa istana enigma terganggu dan senjata dharmik takdir mereka lepas kendali dan terbang menuju Gunung Magnet Mistik. Melekat, Dentang Dalam sekejap mata, lusinan senjata dharma terbang dan disematkan tanpa bergerak di Gunung Magnet Mistik. Dengan itu, tekanan pada Ming Zen menurun secara signifikan. Namun, Gunung Magnet Mistik hampir tidak berpengaruh pada senjata dharmik leluhur setengah bela diri. Leluhur setengah bela diri kiantian mencibir, senjata dharma kami menyatu dengan kekuatan-kekuatan suci dan Gunung Magnet Mistik tidak berguna. Jadi, harta karun unik kuno ini ada di tanganmu. Itu sempurna. Karena Anda telah menawarkan diri Anda sendiri, istana enigma akan menerima harta karun unik kuno ini. Half-Marsial Ancestor Divine Turtle Dove tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuh demi harta karun itu. Kamu masih ingin merebut hartaku. Garis cahaya hijau muncul di gelabela Suzimo dan dia meraup, meremas platform lotus penciptaan di telapak tangannya saat dia berkata dengan dingin, Aku hanya takut kamu tidak akan hidup untuk melakukannya. Astaga! Suzimo menyalurkan kidarahnya dan seketika, suara tsunami melonjak dari tubuhnya dengan cara yang menakutkan. Bang! 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 Kidarahnya melonjak dan cahaya menyebar. Dia mengangkat platform lotus penciptaan dan menangkis semua senjata dharmik leluhur setengah bela diri yang masuk. Lotus hijau penciptaan tidak bisa dihancurkan. Bahkan senjata dharmik leluhur setengah bela diri tidak dapat menghancurkannya. Pedang Cakrawala Mistik Ki Leluhur setengah bela diri Kiantian membuat segel tangan dan kekuatan Dharma melonjak di antara tangannya. Dalam sekejap mata, pedang raksasa terbentuk dengan ujung yang tajam dan ki pedang yang deras. Membunuh. Dia menunjuk ke depan dan berteriak pelan. Pedang raksasa itu merobek udara seolah ingin membelah dunia menjadi dua. Segel Dharmik Cakrawala Mistik Leluhur setengah bela diri Li Heng menyulap segel Dharma dan kekuatan dharmanya sangat murni. Membawa kekuatan guntur, dia menabrak Suzimo. Siklon Cakrawala Mistik Leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove menggosok kedua telapak tangannya dan badai kekuatan Dharma menyapu, menyebabkan pasir dan batu beterbangan kemana-mana dengan cara yang memusingkan. Leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma menyerang satu demi satu dan melepaskan seni Dharma yang menakutkan. Teknik kultivasi yang dikembangkan oleh leluhur setengah bela diri adalah rahasia dasar Istana Enigma, catatan Cakrawala Mistik. The Mystic Firmament Record diciptakan oleh Ferry Linglong dan mencakup segalanya. Baik itu seni Dharma, keterampilan rahasia, seni pedang, formasi, ramuan, dan teknik penyempurnaan senjata, semuanya dirinci di dalamnya. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa kaisar manusia ikut serta untuk menyempurnakannya di akhir buku, menyebabkan kekuatan teknik kultivasi ini meningkat pesat. Seni Dharma dari leluhur setengah bela diri bukanlah masalah kecil. Lebih jauh lagi, ada secercah kekuatan suci dalam seni Dharma itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Dharma dari tubuh konjoin atau tingkat teknik kultivasinya, itu tidak sebanding dengan seni Dharma dari leluhur setengah bela diri. Di sisi lain, rahasia surgawi tidak menyerang Suzimo. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seluruh situasi. Di permukaan, Suzimo adalah ancaman terbesar saat ini. Namun, pada kenyataannya, Suzimo saja tidak cukup untuk menghadapi Istana Enigma. Kunci dari pertempuran ini adalah membunuh Asura secepat mungkin. Oleh karena itu, pada awal pertempuran, rahasia surgawi meninggalkan medan perang dan tiba di atas formasi pembunuh yang indah. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, dia melepaskan gerakan membunuh di tangannya, bersiap untuk membunuh Iblis Ji dan Asura di dalam. Ketika dia melihat itu, Suzimo tidak ragu-ragu. Dia menutup jari pedangnya dan menyulap seni pedang, menderu ke langit. Bang! Ledakan! Ledakan! Niat membunuh mengguncang langit dan bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakrawala, menggeser posisi dengan lintasan kacau. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Cak, cak, cak. Satu demi satu, pedang ki meledak dari tubuh Suzimo secara membutakan dalam puluhan ribu. Leluhur setengah bela diri Kiantian dan yang lainnya terkejut. Pertempuran kota Beiming dan gunung enam bintang terjadi baru-baru ini. Selain itu, itu relatif tertutup dan hampir tidak ada yang melihatnya. Banyak ahli istana enikma tahu bahwa Suzimo tahu seni pedang pembunuh surga, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa dia sudah memahaminya sampai tingkat itu. Pedang pembunuh surga ki menyelimuti setiap sudut pandang. Dalam keadaan normal, bahkan pedang pembunuh surga ki tidak bisa melawan seni Dharma yang menyatu dengan kekuatan suci tunggal yang diberikan oleh alam kultifasi Suzimo. Namun, ada terlalu banyak Heaven Slying Swatki. Jika satu pedang ki tidak cukup, dia akan menggunakan sepuluh. Jika sepuluh tidak cukup, dia akan menggunakan seratus atau seribu. Meskipun pedang raksasa yang disulap oleh leluhur setengah bela diri Kiantian tajam dan memiliki ki pedang yang deras, pedang itu dipenuhi dengan luka-luka ketika disambar oleh seribu pedang pembunuh surga ki dan menghilang seketika. Segel Dharmic Cakrawala Mistik leluhur setengah bela diri liheng dilubangi oleh pedang pembunuh surga ki. Siklon Cakrawala Mistik dari leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove telah ditusuk oleh Heaven Slying Swatki dan menghilang ke dunia. Bang, bang, bang. Sepuluh ribu pedang ki meledak dan berbenturan dengan seni dharma dari sepuluh leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Seluruh kekosongan hampir terkoyak oleh ribuan pedang ki. Kekuatan dharma di medan perang melonjak. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama biasa tidak akan mampu menahan benturan seperti itu dan akan dicabik-cabik oleh berbagai kekuatan. Niat dan ketajaman membunuh itu terlalu besar. Seni dharma dari sepuluh leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma diblokir sepenuhnya. Leluhur setengah bela diri kian tian dan yang lainnya memiliki ekspresi waspada dan tidak punya pilihan selain mundur sedikit untuk menghindari ketajaman Heaven Slying Swatki untuk saat ini. Beberapa tokoh perkasa Istana Enigma yang awalnya bertukar pukulan dengan Ming Zen tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditebas oleh pedang pembunuh surga ki yang masuk. Tak satupun dari mereka yang mengira Suzimo bisa melepaskan serangan balik yang mengerikan terhadap penindasan sepuluh leluhur setengah bela diri. Memanfaatkan kesempatan, sosok Suzimo melintas dan dia melepaskan cahaya emas tanpa batas. Seketika, dia tiba di depan rahasia surgawi dan mengangkat platform teratai penciptaan, menghancurkannya ke arah kepala yang terakhir. Rahasia surgawi ingin membunuh Asura dan Iblis Ji. Tidak mungkin Suzimo membiarkannya berhasil. Bab 1448, 5 Degenerasi Surgawi Tanpa sadar, kipas lipat telah muncul di tangan rahasia surgawi. Senyum di wajah rahasia surgawi tidak berkurang ketika dia melihat Suzimo muncul. Dia menutup kipas lipatnya dan mengetuk ke arah platform teratai penciptaan Suzimo. Kipas lipat akan bertabrakan dengan platform lotus penciptaan. Sudut bibir rahasia surgawi melengkung saat dia mengungkapkan senyum aneh. Tiba-tiba, kipas lipat di tangannya berubah arah dan menunjuk ke depan. Kipas lipat itu menyentuh pergelangan tangan Suzimo. Kali ini, variasinya sangat kecil dan itu adalah perubahan menit terakhir. Itu agak hidup dan menunjukkan hati yang kuat dari rahasia surgawi. Rahasia surgawi jelas tidak lemah untuk menjadi tuan muda istana enigma. Itu tidak hanya dalam hal skema dan perencanaannya, kekuatan tempurnya juga luar biasa. Kembali dalam pertempuran lembah surga dan bumi, dia bahkan bisa melawan Yan Bei Chen. Jika bukan karena serangan rahasia Biksu Daming untuk menghancurkan sutrafian penyempurnaan darah rahasia surgawi, Yan Bei Chen akan hancur dalam pertempuran itu. Baiklah. Persepsi roh Suzimo kuat dan dia merasakannya sebelum rahasia surgawi mengubah taktik. Dia berhenti tepat waktu dan dengan paksa mengangkat pergelangan tangannya. Jika pergelangan tangannya bertabrakan dengan kipas lipat rahasia surgawi, bahkan jika itu tidak terluka parah, hasilnya tidak akan baik. Rahasia surgawi mencibir dengan dingin. Dia mengambil kesempatan untuk mundur dan menjauhkan diri dari Suzimo. Desolate Marsial, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Rahasia surgawi masih memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia mengendalikan segalanya dan sangat percaya diri. Tatapan Suzimo mendarat di leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma yang menyerbu dan tiba-tiba berteriak, Tuan muda Istana Enigma Anda telah mengolah sutrafian pemurnian darah. Sepuluh leluhur setengah bela diri berhenti sejenak. Sebagian besar leluhur setengah bela diri mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi bingung. Sutrafian penyempurnaan darah terlalu menakutkan bahkan mereka pun mewaspadainya. Jika Tuan muda Istana Enigma mengolahnya, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Hanya leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove dan leluhur setengah bela diri Kiantian yang memiliki ekspresi tenang. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove mencibir, Desolate Martial, omong kosong apa yang kamu katakan. Kamu tidak bisa memfitnah Tuan muda Istana Enigma dengan santai. Itu benar. Leluhur setengah bela diri Kiantian berkata dengan dingin, bela diri Desolate, kau lah yang benar-benar mengolah Sutrafian penyempurnaan darah. Kembali dalam pertempuran Miriat Penomenon City, banyak orang menyaksikanmu melepaskan Sutra Iblis penyempurnaan darah, Fufu. Pada saat itu, banyak leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma mengangguk pada diri mereka sendiri dan keraguan mereka telah lenyap. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memang telah mengolah Sutrafian penyempurnaan darah, tetapi dia telah merasakan bahaya pada waktunya dan tidak lagi menggunakannya. Namun, itu berbeda untuk rahasia surgawi. Untuk mengembangkan teknik iblisnya, rahasia surgawi bahkan membuat perangkap pembunuhan di lembah surga dan bumi dan bersekongkol melawan sekte dan faksi yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaiki garis keturunan semua ahli di dunia. Meskipun dia dan rahasia surgawi mengolah Sutrafian penyempurnaan darah, mereka pada dasarnya berbeda. Namun, tidak ada cara untuk menjelaskan itu. Tidak ada yang akan percaya padanya bahkan jika dia menjelaskannya. Tidak jauh dari sana, rahasia surgawi tersenyum tipis dengan ekspresi mengejek, seolah-olah dia sedang mengejek tindakan Suzimo yang tidak perlu. Desolate Marsial, mengapa kamu melakukan ini? Rahasia surgawi tersenyum lembut. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku. Suzimo memiliki ekspresi tenang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan di tanganku tanpa menggunakan Sutra Iblis penyempurnaan darah. Karena semua orang dari Istana Enigma tidak mempercayainya, Suzimo akan memaksa rahasia surgawi untuk menggunakannya di depan umum. Pada saat itu, kebenaran secara alami akan terungkap. Desolate Marsial, kamu meremehkanku. Rahasia surgawi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menarik senyumnya secara bertahap. Kamu baru saja memasuki alam tubuh konjain. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan di antara rekan-rekan Anda? Cukup untuk menekanmu. Tatapan Suzimo semakin intens saat dia membuat segel tangan. Tubuhnya bersinar dengan kekuatan guntur dan menyilaukan, seolah-olah dia berada dalam badai petir. Baiklah. Rahasia surgawi mengangguk sedikit. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang aku mampu. Lima Degenerasi Surgawi Pertama. Tangan rahasia surgawi bergerak terus-menerus saat dia menyulap seni Dharma yang sangat misterius dan mengarahkannya ke Suzimo. Kekuatan aneh turun. Suzimo tidak bisa mengelak sama sekali. Hem. Kekuatan Dharma yang baru saja disulap Suzimo menghilang dengan cepat. Kekuatan guntur meredup dan menghilang dalam sekejap mata. Degenerasi kedua, Degenerasi Roh Esensi. Rahasia surgawi berteriak dan mengganti segel tangannya, menunjuk ke arah Suzimo. Kekuatan aneh turun pada Roh Esensinya. Seolah-olah Roh Esensinya dikunci oleh kekuatan yang sangat menakutkan, kekuatan Roh Esensinya memburuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Roh Esensinya menyatu dengan dao dari sekte abadi, budis dan iblis dan murni dan kental, itu tidak dapat bertahan melawan korosi kekuatan itu. Pada kecepatan ini, Roh Esensinya mungkin akan layu dalam lusinan napas. Ekspresi Suzimo sedikit berubah saat dia menggerakkan telapak tangannya dan mengirim platform lotus penciptaan ke dalam kesadarannya. Roh Esensi berambut hitam melangkah ke platform lotus penciptaan dan mengambil posisi lotus. Astaga! 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 63 lubang teratai memuntahkan sinar cahaya hijau yang mengelilingi Roh Esensi berambut hitam dan secara bertahap meniadakan kekuatan. Meski begitu, Suzimo berkeringat dingin. Metode seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar. Ada banyak seni dharma dan keterampilan rahasia di dunia. Bahkan dengan pengalamannya, dia belum pernah menemukan keterampilan rahasia yang begitu menakutkan. Fuh! Saat itu, rahasia surgawi terkekeh. Tidak buruk, kamu sebenarnya mampu menahan dua kekuatan degenerasi pertama. Setelah jeda singkat, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, ada tiga lagi. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan di tangan saya. Petik 2 Inilah yang dikatakan Suzimo sebelumnya dan rahasia surgawi mengembalikannya sepenuhnya. Degenerasi ketiga, Degenerasi tubuh fisik. Rahasia surgawi mengarahkan seni darmanya ke Suzimo. Hem. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Kekuatan aneh turun sekali lagi. Tapi kali ini, dagingnya mulai layu dan kekuatan hidupnya terkuras di bawah pengaruh kekuatan itu. Sebelum dia bisa bereaksi, suara rahasia surgawi terdengar sekali lagi. Degenerasi keempat, Degenerasi garis darah. Saat dia mengatakan itu, kidarah Suzimo mulai memburuk dan mengalir dengan cepat. Juga. Tubuhnya seperti kantung udara raksasa dengan lubang yang tertusuk, kidarahnya terkuras terus-menerus dengan kecepatan yang mengejutkan. Tubuh dan kidarahnya gagal pada saat bersamaan. Rahasia surgawi memiliki ekspresi puas saat dia tersenyum lembut. Seni dharma di tangannya berubah sekali lagi saat dia berkata perlahan, Degenerasi kelima, Degenerasi umur. Seketika, umur Suzimo terus menurun. Keterampilan rahasia untuk mengurangi umur seseorang. Sampai saat ini kultifasinya, selain Baren dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness, Suzimo belum menemukan keterampilan rahasia yang dapat mengurangi umur seseorang. Tapi hari ini, dia akhirnya melihatnya di rahasia surgawi. Meskipun keterampilan rahasia ini tidak seserambaren, itu memiliki efek mengurangi umur seseorang hingga ratusan tahun dengan satu tarikan napas. Yang lebih menakutkan adalah bahwa keterampilan rahasia yang dikeluarkan oleh rahasia surgawi tidak hanya mengurangi umur seseorang. Itu menurunkan lima sumber kekuatan seorang kultifator. Kekuatan Dharma, Roh Esensi, Tubuh Fisik, Garis Keturunan, Dan Umur. Ini adalah lima degenerasi makhluk surgawi. Bab 1449, Penampilan Asura. Lima degenerasi surgawi menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melemahkan akar kekuatan seorang kultifator. Ada sangat sedikit orang yang bisa mengolah keterampilan rahasia dari catatan Cakrawala Mystic dengan sukses. Sudah jarang bagi para pembudidaya Istana Enigma untuk mengolah dua degenerasi pertama. Bahkan dari zaman kuno sampai sekarang, tidak banyak orang yang bisa mengolah lima degenerasi sepenuhnya. Lima degenerasi surgawi sangat kuat. Jika kelima degenerasi dilepaskan dan digunakan pada seseorang pada saat yang sama, kekuatan Dharma, Roh Esensi, Tubuh Fisik, Garis Keturunan, Dan Umur Orang Tersebut Akan Abis. Bahkan jika orang itu tidak mati, dia akan setara dengan orang lumpuh. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang ini harus menyaksikan tanpa daya ketika kekuatan Dharma, Roh Esensi, Tubuh Fisik, Garis Keturunan, Dan Umurnya Layu. Dia harus menanggung rasa sakit dan penderitaan. Di era kuno, sering ada pembudidaya yang tidak bisa menahannya sebelum akhir dan bunuh diri di tempat dengan hati dao mereka hancur. Fakta bahwa kultivasi mereka bahwa mereka telah bekerja sangat keras sampai titik ini dihancurkan dalam semalam adalah pengalaman yang lebih buruk daripada kematian. Suzimo merasakan perubahan di tubuhnya dengan ekspresi dingin. Kekuatan tempur rahasia surgawi memang kuat. Jika dia menemukan rahasia surgawi beberapa tahun yang lalu, dia akan hancur. Tapi sekarang tubuh sejati trate hijau miliknya telah mengalami transformasi lengkap, Suzimo setara dengan trate hijau penciptaan kelas 7 yang terlahir kembali. Legenda mengatakan bahwa penciptaan trate hijau adalah harta paling berharga dari dunia atas dan hanya bisa lahir setelah merebut ciptaan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat lima degenerasi surgawi, itu hanya meminjam kekuatan langit dan bumi. Mari kita lihat apakah lima degenerasi surgawimu atau tubuh sejati trate hijauku lebih kuat. Tatapan Suzimo semakin intensif saat dia menyalurkan garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Di bawah selubung kekuatan lima degenerasi surgawi, auranya bangkit melawan arus dan melonjak dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menembus titik kritis. Sosok Suzimo sepertinya menghilang dari tempatnya dan sebagai gantinya adalah trate hijau penciptaan yang mengjulang tinggi yang menghubungkan langit dan bumi. Itu hijau giyok dan kristal tanpa kotoran. Trate raksasa mekar perlahan dengan cahaya yang menyilaukan. Fenomena garis darah. Ini. Penciptaan trate hijau. Banyak leluhur setengah bela diri dari istana enigma berseru. Bahkan rahasia surgawi mengerutkan kening. Dia bisa memprediksi segala sesuatu di dunia dan surgawi semua orang kecuali Suzimo. Sebelumnya, dia mencoba untuk mengetahui situasi Suzimo tetapi hampir mengalami serangan balasan dan roh esensinya hampir hancur. Sejak saat itu, dia tidak lagi berani mencobanya. Baik itu pertempuran kota Beiming atau lembah surga dan bumi, hanya sedikit orang di dunia kultifasi yang mengetahuinya. Kurang dari itu, mereka tidak tahu bahwa Suzimo telah tumbuh sedemikian rupa. Dari kelihatannya, desolate marsial telah menyatu dengan lotus hijau penciptaan. Betapa menakutkan, seperti yang diharapkan dari monster terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah. Apakah ini berarti bahwa desolate marsial akan tumbuh bersama dengan lotus hijau penciptaan dan budidayanya akan maju bersama dengan miliknya? Itu sedikit menakutkan, jika lotus hijau penciptaan tumbuh ke kelas delapan, bahkan senjata kaisar pun tidak akan bisa menghancurkannya. Banyak leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma tidak bisa tidak berseru ketika mereka melihat itu. Kekuatan lima degenerasi surgawi secara bertahap menghilang. Meskipun lima degenerasi surgawi dapat melemahkan siapapun, itu tidak dapat melakukan apapun pada strategi jauh penciptaan. Huh. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berkata dengan dingin, apa yang perlu dikhawatirkan? Mari bergabung dan bunuh desolate marsial di sini untuk menghilangkan semua masalah di masa depan untuk selamanya. Itu benar. Leluhur setengah bela diri kiantian menganggup juga. Semuanya, desolate marsial berkolusi dengan tabu primordial dan memiliki niat jahat. Dia bahkan lebih berbahaya daripada Asura dan kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Leluhur setengah bela diri lihang ragu-ragu sejenak. Namun, ketika dia melihat bahwa dua leluhur setengah bela diri, Divine Turtle Dove dan kiantian, telah maju ke depan, dia hanya bisa menyerang juga. Sepuluh leluhur setengah bela diri menyerbu ke depan sekali lagi. The Creation Green Lotus bergoyang dengan lembut dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Kekosongan itu seperti danau tenang yang tiba-tiba beriak. Sepuluh leluhur setengah bela diri memiliki ekspresi muram. Meskipun riaknya tampak lemah, itu sangat menakutkan. Bahkan tubuh mereka akan hancur jika mereka ditabrak olehnya. Sepuluh leluhur setengah bela diri mengendalikan senjata darmik takdir mereka dan memblokir di depan mereka, menetralkan riak yang masuk. Mereka tidak memiliki waktu yang mudah untuk bertahan melawan riak. Sepuluh leluhur setengah bela diri bergidik dan menatap Suzimo dengan lebih hati-hati di mata mereka. Bang, bang, bang. Setelah sedikit bernafas, rahasia surgawi bergabung dengan sepuluh leluhur setengah bela diri dan melakukan serangan balik. Seni dharma merobek udara dan kekuatan leluhur setengah bela diri turun. Mereka melonjak dan menyerang penciptaan teratai hijau. Serangan menghujani seperti badai dahsyat dan lotus hijau penciptaan membungkuk dari angin beberapa kali dan hampir hancur. Namun, lotus hijau penciptaan segera meluruskan tubuhnya dan berdiri dengan bangga. Badai semakin kuat. Akhirnya, teratai hijau penciptaan alam semesta ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Daun teratai di teratai hijau berlubang dan luka muncul di batangnya juga. Suzimo tidak bisa menahannya dan sosok manusianya muncul kembali. Bela diri desolate, kamu sudah selesai. Rahasia surgawi berkata dengan dingin. Belum tentu. Saat kidarah Suzimo melonjak, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Tatapannya secara tidak sengaja mendarat di formasi pembunuhan indah di bawahnya. Pada saat itu, dua sosok berjalan perlahan dari formasi pembunuh yang indah. Ekspresi rahasia surgawi berubah. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, sosoknya bergoyang dan dia tiba-tiba menghindar kekejauhan. Saat itu, sinar pedang hitam pekat turun dari langit, menebas ke arah rahasia surgawi dengan kebencian tak berujung dan niat membunuh yang deras. Rahasia surgawi telah merasakannya sejak lama dan menghindarinya terlebih dahulu. Leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma yang juga berdiri di sana tidak memiliki keberuntungan yang sama. Ketika leluhur setengah bela diri melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, dia mengangkat pedang di tangannya secara naluriah, ingin bertahan dan menemukan kesempatan lain untuk melarikan diri. Dentang. Sinar pedang hitam pekat menghantam pedangnya. Sinar pedang bergetar dan mengungkapkan bentuk aslinya, itu adalah Asura, pedang iblis kebencian Yan Bei Chen. Ki iblis meningkat. Pedang leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma hancur seketika. Sinar pedang melebar dan memotong leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma menjadi dua. Darah segar menyembur keluar. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma menyalurkan kekuatan dharmanya secara fanatik dan ingin merekonstruksi bagian bawah tubuhnya. Namun, Ki iblis hitam pekat pada sabar iblis kebencian telah melonjak ke tubuhnya melalui luka. Tidak hanya Ki iblis yang mengandung Ki iblis kebencian, ada juga Ki iblis Asura. Kekuatan kebencian dan pembunuhan mendominasi tubuh leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma dan menghancurkan semua kehidupan. Jika leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma ini meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dari medan perang dengan roh esensinya, dia masih bisa bertahan. Pada saat dia menyadari, itu sudah terlambat. Fien Ki melonjak ke platform rohnya dan merobek kesadarannya, melahap roh esensinya. Dalam sekejap mata, roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma sudah mati. Rahasia surgawi, bayar dengan nyawamu. Raungan yang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh terdengar di dunia. Siapapun yang mendengarnya bisa merasakan kesedihan dan kemarahan di dalamnya. Sampai titik pertempuran ini, Suzimo akhirnya memenangkan beberapa waktu. Asura telah muncul kembali. Bab 1450, ditipu. Di kedalaman Heaven Expanding Mountain Rang, di terowongan panjang, dua sosok sembunyi-sembunyi maju dengan hati-hati. Little Fatih berjalan di depan dengan peta di tangan kirinya dan kompas geomantik di tangan kanannya. Dari waktu ke waktu, dia akan mencocokkan peta dan terus menggali. Keributan di Istana Enigma tampaknya terlalu besar. Si Jian mengikuti di belakang dan bergumam pelan. Pada saat itu, mereka berada jauh di bawah tanah dan suara orang-orang di atas tidak lagi terdengar. Namun, suara pertempuran pecah dari waktu ke waktu. Tanah bergetar dan lumpur sesekali memercik. Meskipun mereka bahkan belum melihat makam itu, wajah mereka tertutup tanah. Siapa tahu, berbicara secara logis, Asura seharusnya telah dibunuh oleh formasi pembunuh yang indah sejak lama. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Si Jian menggelengkan kepalanya. Pada saat Suzimo dan yang lainnya tiba, si Jian dan Little Fatih sudah menggali di bawah tanah dan tidak tahu apa yang terjadi di atas. Mereka hanya mendengar suara pertempuran tanpa akhir. Siapa peduli, semakin banyak mereka bertarung, semakin baik. Dengan begitu, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk terekspos. Si Jian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai sebelum melanjutkan mempelajari peta harta karun. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Sudah lama sekali, tetapi kami bahkan belum melihat makam itu. Si Jian datang dan mengerutu. Little Fatih juga berkeringat deras saat dia berkata dengan malu, lokasi makam ini memang sulit ditemukan. Selain itu, ada banyak segel. Sepanjang jalan, kami telah memecahkan lusinan segel. Benar-benar ada sesuatu yang aneh tentang Heaven Expanding Mountain Rang ini. Sejak kami masuk, kompas geomantik saya tidak lagi berguna dan saya tidak bisa membedakan arah. Apakah kita tersesat? Si Jian terkejut. Tidak. Little Fatih menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir. Dilihat dari lokasi peta, kita hampir sampai. Makam ini sangat terpencil dengan banyak lapisan anjing laut, pasti ada harta karun besar di dalamnya. Cepat dan bekerja lebih keras. Little Fatih mendesak. Si Jian mengendalikan boneka 5 elemen dan terus menggali ke depan sesuai dengan instruksi Little Fatih. Menggunakan boneka untuk membuka jalan akan menghemat waktu dan energi. Selanjutnya, dia dan Little Fatih tidak akan terlibat bahkan jika ada bahaya. Sesaat kemudian, Little Fatih berteriak, berhenti. Kesadaran roh Si Jian bergerak dan boneka 5 elemen berhenti. Lihat lokasinya, itu harus di sekitar sisi kiri. Saya akan melakukannya secara pribadi. Menggosok telapak tangannya yang gemuk, Little Fatih mengangkat sepatulanya dan mulai menggali ke kiri. Tak lama, dia mengangkat sepatula. Mata Little Fatih berbinar saat dia menyeringai. Kesuksesan, aku akhirnya menggalinya. Aku akan pergi dan mengambil hartaku dulu. Si Jian disegarkan dan mendorong Little Fatih pergi dengan tergesa-gesa. Dia menggali lubang beberapa kali sebelum masuk melaluinya. Dia setengah jalan ketika dia mengangkat kepalanya dan tertegun. Little Fatih sudah menunggu di belakang. Ketika dia melihat Si Jian berhenti di tengah pendakian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, cepat, dan masuk. Jangan tinggal di sini. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Little Fatih mendorong Si Jian dengan kedua tangan sebelum naik ke depan sendiri. Setelah memasuki makam, Little Fatih melihat sekeliling dengan penuh semangat dengan mata melebar. Ruangan itu agak aneh. Itu tidak besar dan bisa dilihat sekilas. Itu kosong dengan apa-apa selain seseorang. Hmm. Tertegun, Little Fatih memelototi orang di depannya dengan mata melebar. Kenapa ada seseorang di sini? Punggung orang itu menghadap mereka dan dia memancarkan kekuatan hidup. Jelas, dia bukan orang mati tetapi makhluk hidup. Saat itu, orang itu berbalik perlahan dan menghela nafas. Kalian akhirnya di sini. Kau membunuhku. Lin Suanji. Little Fatih dan Si Jian berseru. Orang di ruangan itu adalah Lin Suanji yang mengundang mereka berdua ke sini. Betapa tidak beruntungnya. Si Jian berkomentar dengan marah, memikirkan bahwa anak ini mengalahkan kita dan menyanyiakan usaha kita lagi. Ada yang tidak beres. Little Fatih mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan kamar makam. Si Jian secara bertahap sadar juga dan bergumam, ini terlihat seperti penjara. Lin Suanji terbatuk lembut dengan ekspresi malu. Perlahan-lahan, Little Fatih menyadari sesuatu dan berteriak, Lin Suanji, F asterisk cek. Anda dikunci di sini dan benar-benar membuat peta harta karun untuk mengelabui kami berdua di sini untuk menggali makam. Little Fatih maju ke depan dengan mata merah dan ekspresi marah. Dia mencengkeram leher Lin Suanji dengan erat, tidak menginginkan apapun selain membunuh yang terakhir. F asterisk cek, Lin Suanji, kamu benar-benar jahat. Si Jian tersadar dari pingsannya juga dan mau tidak mau mengutuk. Baiklah, baiklah, cukup. Lin Suanji berjuang sejenak sebelum menghela nafas lega dan berkata sambil terengah-engah, aku tidak berbohong. Memang ada harta di sini. Di mana, keluarkan mereka. Little Fatih merentangkan tangannya dan menuntut dengan marah. Dari kelihatannya, jika Lin Suanji tidak bisa menghasilkan harta apapun, dia harus bergegas dan membunuh yang terakhir. Lin Suanji terbatuk dan menunjuk dirinya sendiri, berkata dengan benar, aku adalah harta terbesar. Harta apa yang lebih berharga dariku? Berengsek. Little Fatih dan si Jian merasakan perut mereka keroncongan dan hampir muntah di tempat. Mereka berdua benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan orang yang tidak tahu malu seperti itu. Konyol Jian, bukankah kamu telah mengganggu ku untuk membiarkanmu mengambil harta karun? Harta karun yang besar ini untukmu. Little Fatih menunjuk ke Lin Suanji. Wajah si Jian dipenuhi dengan penolakan saat dia berkomentar dengan jijik, saya tidak menginginkan itu. Anak tua ini terlalu berlebihan. Dia bahkan lebih penipu daripada kamu. Saudaraku, aku juga tidak punya pilihan. Lin Suanji menjelaskan, saya diplot oleh rekan sekte saya dan dikunci di sini tanpa jalan keluar. Bagaimana dengan peta harta karun yang kamu kirimkan? Little Fatih melirik curiga. Saya masih memiliki beberapa trik di lengan baju saya. Tidak sulit bagiku untuk mengirim pesan. Lin Suanji berkata, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, hanya kalian berdua yang bisa menyelamatkanku. Saudara-saudara, Anda telah berkecimpung dalam bisnis perampokan makam selama bertahun-tahun dan berpengalaman. Tidak ada yang bisa menandingimu. Baik itu makam sosok perkasa atau patriark, kalian berdua bisa datang dan pergi sesukamu. Ada lapisan segel di bawah sini dan tidak ada yang bisa menentukan arahnya. Saudara-saudara, Anda berdua adalah satu-satunya yang bisa melawan segala rintangan untuk menemukan tempat ini pada akhirnya. Petik 2 Saudara-saudara, meskipun Anda hanya dewa dao karakteristik Dharma, bahkan tokoh perkasa tubuh bersama dan leluhur Mahayana tidak dapat dibandingkan dengan metode Anda seperti itu. Mengingat kemampuan Anda, Anda berdua pasti akan meninggalkan nama Anda dalam sejarah. Little Fatih memiliki lidah yang fasih dan memuji Little Fatih dan Si Jian dengan sungguh-sungguh. Si Jian sudah benar-benar tersesat dan tenggelam dalam fantasi karena namanya diturunkan melalui sejarah. Little Fatih adalah satu-satunya yang mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Namun, dia tidak bisa menghentikan kesombongan di matanya. Batuk. Akhirnya, Little Fatih terbatuk dengan lembut dan melambaikannya dengan sok. Lebih baik tetap low profile untuk hal seperti ini. Sudah cukup bahwa Anda tahu tentang hal itu. Jangan disebarkan. Kami bersaudara, bukan orang yang menghargai ketenaran dan kekayaan. Si Jian menambahkan. Yee yee ya. Lin Suanji menganggup dengan tergesa-gesa. Saudara-saudara, kalian adalah orang yang paling jauh dari urusan duniawi di antara orang-orang yang saya kenal. Saudaraku, kamu memiliki kepribadian yang benar dan kamu dipenuhi dengan rasa keadilan yang paling kuat. Little Fatih dan Si Jian disegarkan dan berseri-seri dengan cerah. Tiba-tiba, rasanya perjalanan ini benar-benar sepadan. Lin Suanji memutar matanya, bahkan jika mereka berdua bisa menerimanya, dia hampir akan muntah karena apapun yang dia katakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.